Terima kasih telah menonton! Tentunya Oh dipanggil dikunci gak bisa masuk Tapi galak nih bapak ini galak Galak loh Kemarin ayam ketawa dibentak dia langsung ciut Sedih Lagi ketawa padahal Lah itu pas bapak itu lewat depan tempat karaoke happy papi jadi set papi Gak happy lagi Yakin nih Tapi sebelum itu Ngomong satu koalisi Oh iya Kalo dulu gak mungkin diundang ya Kenapa ya itu Iya Gak kan kita udah pernah ngundang pak Prabowo Kan ngomongnya gemoy gemoy Hampir sama ini Yaudah deh boleh deh Udah Kita harus siap Neki Udah deh harus siap Saya openingnya nanti pas dia masuk ke pas sekarang aja Ya abisin nih aku keluar opening Oke Aku tak opening ya Iya opening dulu opening Ihh tapi gak ini Ngapain sih Nih Oh disini ngobrol lagi Takut 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 Selamat datang di PDP Podcast dengan pengkritik pemerintah Oh Sebelum kita korek-korek informasi tentang Pak Fahri Hamzah Saya mau kasih info dulu nih Berapa keistimewaan kalo kamu ngasih berlian dari Diamond Pavilion ke orang-orang tercinta kamu Yang pertama semua koleksi berlian dari Diamond Pavilion modelnya super cantik mewah dan yang pasti sudah tersertifikasi dengan kualitas warna F dan kejernihan VVS Yang kedua harganya sangat kompetitif dan ada jaminan beli kembali dengan harga yang bersaing Diamond Pavilion dari Semar Nusantara membuat semua pencapaian kamu menjadi tidak akan pernah terlupakan Makan udah Minum udah Tapi masih lapar Tapi kalo makan lagi kekenyangan Tapi tenang aja Saya kasih tau cemilan Wenak favorit semua orang Ini dia Bak Pia Satu Hati Dibuat dengan bahan premium berkualitas tinggi Sehingga menghasilkan cita rasa Bak Pia yang otentik dengan rasa yang unik Bak Pia Satu Hati punya 6 varian rasa Original kacang hijau, coklat, kumbu hitam, keju, durian, dan yang pasti ada yang paling spesial yaitu strawberry cheesecake Bak Pia Satu Hati dari Jogja buat kamu Terima kasih Udah boleh masuk nih? Udah boleh Udah ya? Nah ini bawa cagoan nyanyi kita nih Wah! Emang ga gaalak Iya Bapaknya Padul Jai di Pakmuh! Eh! Pakmuh! 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 Gua kepret loh kiknya Kata tadi kepret loh Itu di Pakmuh tau Kayaknya ngomongin gua nih Dimana duduknya nih? Boleh disitu Boleh di kursi Kenapa sih kok? Kayak bingung banget Sekarang ga dapet kursi emang Belum Belum Kan baru partai baru Iya sama Wah ketum loh Ini atasan saya Betul Betul Kirain galak Sekarang lembek banget Aduh Disenggol terus nih Gak mau disenggol udah uduk Tapi pak Betul ya tadi kata Mas Kesang pindah ke partai kecil Dipecat Oh Oh dipecat 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 Tapi kenapa sama aja sih? Dulu kan di PKS Iya Sekarang juga PKS Apa tuh? Partai kecil syai Oh! Partai kecil syai Partai kecil syai Dari gagasan awalnya Kalo sekedar ikut-ikutan Iya kan ga asik Dan figur-figur baru Masa dia-dia mulu Kan kita mesti berubah juga dong Emang di partai yang sekarang Bukan orang-orang lama juga isinya? Iya orang baru tuh mewakili Fikiran-fikiran baru Karena kalo di tempat lama Tidak ada ruang gerak Kan Kan Undang-undang dasar bilang Negara menjangin Kebebasan kita Untuk berserikat Berkumpul Menyatakan pendapat Ya udah bikin organisasi baru Membawa gagasan baru Kalian di tempat lama tidak diterima Tidak diterima Banyak Banyak kepala maksudnya loh Tapi Bacot Kenapa harus bikin kayak Apa namanya kan ini Kayak Gelora Kan namanya kayak jauh banget Kan sebelumnya PKS Kenapa ga ditambahin perjuangan gitu Oh PKS perjuangan Partai tandingan jadinya Iya 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 Ini nyindir saya Atau nyindir sana ini Iya 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 Semua kena Semua kena Kan dulu kan juga sebelumnya Kan PKS kan awalnya juga Partainya cuma PKS aja kan Waktu ditambahin secara terang Karena tidak lolos threshold Ditambah S nya Kalo kita kan Memang ada gagasan baru Yang ingin kita Perkenalkan kepada masyarakat Misalnya nih Apa itu Ya Konflik ideologi kita hentikan Maksudnya Maksudnya Ya Antara ekstrim kiri Ekstrim kanan Ada yang dianggap Akan mendirikan negara komunis Di kiri Ada yang dituduh Mendirikan negara Islam Di kanan Sudahlah Itu udah selesai Sekarang kita ke tengah Sudah punya Pancasila Sudah punya NKRI Ya sudah Oh jadi yang partai sebelumnya Mau mendirikan partai Apa Negara Islam Ya sebenernya Kan biar jelas Karena tuh milenial tuh Banyak orang yang masih awam Biarpada melek politik semua gitu Pak Iya Jadi Gagasannya Pertengahan Nah yang kedua Sebaiknya kita Memperbaiki beberapa konsep kita dalam bernegara Seperti Seperti misalnya Pemilunya harusnya terencana dengan baik Kayak sekarang kan Karena tidak terencana Tiba-tiba di ujung sudah capres aja Yang kita ributin Padahal harusnya kan Antar partai dulu di uji Beda antara partai ini apa Nanti setelah itu antar caleg Beda calegnya apa Baru nanti capres di ujung Tapi di atas semua itu sebenarnya ada mimpi besarnya Kayaknya setelah reformasi 98 Ya Kita itu Perlu semacam Menguatkan cita-cita besar Karena kita itu kayaknya Belum punya cita-cita besar Yang setara dengan dulu cita-cita kita mau merdeka Sekarang ini Ya Pak Jokowi sudah mengintroduksi Penguatan Indonesia Emas 2045 Bahkan beliau berani memindahkan ibu kota Sebagai Apa namanya Tempat baru bagi gagasan besar itu Ini yang Oleh gelora disebutnya Super power baru Oh jadi setelah Sepuluh tahun Baru nih gelora Setuju nih Bapak Jokowi Emang Bukan geloranya Bukan geloranya Bukan geloranya Bacot Maksudnya Pak Fahri Hamzah Ya Pak Fahri Hamzah Ini gue liat nih Kayaknya Kiki sentimen sama gue nih Saya nih Banyak hal yang mau saya tanyakan Abang 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 Sekarang ada Kiki juga Tapi kok cowoknya beda-beda gitu Sebentar Ini yang kapan Bacot Mas Fahri aku gak suka dibongkar Bapak Dolo sebelum nikah Nanti bener kan Bapak Fahri gimana Sekar Bapak yang pasarin saya Emang PKS banget kan kenapa emang? pemantau kikisah putri waaaaaah udah gaaa iya kan dulunya ya dulunya tapi ga bisa masuk nanti pak wari oh iyaa sepertinya beda gagasan iyaa iyaa karena gini kalo pks kan ini tagline nya kemarin kalo ga salah pks menang ibu kota tetap jakarta sedangkan gelora ga? gelora kan ke ikn gelora bung karno hmmm selanggang lara partai 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 kalo di partai gelora kan? itu artinya gelombang rakyat gelombang rakyat tapi kata-kata ini memang digemari oleh bung karno makanya pak bung karno pernah bikin tv namanya tv gelora itu untuk propaganda orde lama karena itu kata punya tenaga maka kita pilih jadi nama partai kira-kira begitu karena mau propagandain pks pak hehehehe siapa yang sentimen sekarang? ini kebalasan dendam anaknya kepada bapak hehehehe hehehehe oh engga gelora itu sama dengan solidaritas sama aja nah makanya tadi kita sempet di awal kan pas tau bapak mau dateng kesini kita kan takut yaa iya kan dulu tuh yang terbangun adalah galak iya kita sempet bikin bapak dulu mantan vokalis metal iya kan sekali bersuara keras banget keras banget iya dulu kan begini ini pertama ya ada problem kultur saya ini orang Sumbawa maka orang-orang sana itu jarang yang ngomong tuh halus wow nah sama juga kalo orang pernah menjadi komandan kopasus suaranya juga harus keras bukan berarti marah gitu maksudnya pak untuk menuntaskan dia gini banyak orang menganggap saya berubah saya tidak berubah pertama, suara saya tetap keras yang kedua saya dulu itu pejabat tugasnya itu memang beroposisi kepada pemerintah, siapapun pemerintahnya kalau dia presidensialisme maka kita itu ada di kamar yang berbeda dengan eksekutif maka dia harus bicara terus jadi kalau hosting presiden boleh? boleh lu jadi calek dulu baru aman besok-besok kena lapor sekarang juga aman kan temen anaknya sampai kapan? menang dong tolong harusnya harusnya lu nyalek harusnya lu nyalek gelora harusnya lu karena aku memang cewek-cewek bergelora kok ke situ jadinya kaget jadi udah kena saya orang dari timur suaranya keras jabatannya legislatif dibilang kasar keras enggak memang begini emang tugasnya itu ngomong aja ya kerjanya enggak kalau mau maksudnya kalau emang kerjanya kalau mau tahu yang sebenarnya bergaul sama saya aku udah punya suami loh nanti nanti gue yang bilangin dah kaki kaki sok mahal aja hahahaha 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 selai ini minumnya kristalin kristalin minum dulu pak minum dulu minum dulu kita masih ada 3 jam pak wah ini gua di roasting sama kiki eh jangan kepedean pas udah teromong roasting orang loh hahahaha masih terluka ya pak jod masih terluka saya dulu ini kan kayaknya pak fari pernah ngomongin tentang pembubaran apa namanya KPK iya sampai sekarang masih sama atau enggak pak nah pertama-tama itu tugas anggota legislatif salah pak maaf pertama-tama puji dan syukur iya hahahaha nah kalau yang kedua pak prabowo iya iya tapi masih sampai sekarang masih setuju untuk dibubarkan enggak pak misalnya iya atau enggak kan sudah saya usulkan perubahan undang-undangnya karena saya mengusulkan perubahan maka saya menganggap ini ada perbaikan sistemnya dulu itu KPK tuh nggak mau dikontrol nggak boleh dikritik ya kan nggak ada orang ngeritik media juga nggak boleh ngeritik nah saya merasa saya anggota Dewan saya punya kekebalan ya saya kritik gitu loh bahkan untuk menunjukin ke orang bahwa ini adalah lembaga negara biasa yang makan gaji dari rakyat yang hidup dari APBN maka nggak boleh sakral lembaga negara nggak boleh ada yang sakral maka sampai saya bilang bubarkan kenapa pak tapi banyak masyarakatan justru setuju dengan independensi KPK iya setuju independensi juga sampai sekarang masih independen tapi kalau kemudian nggak boleh diawasi kemudian seenaknya ya kan ini kan hasil temuan BPK juga dalam rapat koordinasi antar lembaga negara mereka berani memberi lihat bahwa ini ada temuan-temuan di KPK cuma mereka takut karena tadi KPK terlalu dianggap sakral terlalu kuat padahal juga banyak terjadi ketidakbenaran dalam situ pak KPK itu pernah pergi satu rombongan pergi nangkep anggota dan auditor BPK wah itu dalam rangka itu tadi ada masalah di KPK yang ditemukan oleh BPK KPK nya malam ngaudit bukan ngaudit nangkep akhirnya trauma disana takut melapor ke kita sebagai anggota dewan kalau kayak begini nih nggak bisa kerja kita setiap mau ada penemuan bahwa di KPK sendiri ada masalah penyalahgunaan aset sita penyalahgunaan prosedur apa namanya penggajian pegawai dan sebagainya nggak bisa diungkapkan karena dia menciptakan kondisi supaya semua orang harus percayanya kepada KPK dan nggak percaya lembaga lain nah sepertinya ini yang nggak bisa sampai ke masyarakat pak orang jadi mengapa punya pelemahan KPK teori pelemahan penguatan itu sebenarnya dalam demokrasi itu satu sistem jadi nggak boleh ada lembaga yang penting dia kuat nggak boleh begitu nanti kalau KPK harus kuat kenapa nggak kita suruh kejaksaan aja kuat boleh nangkep orang sembarangan boleh ngasih hukuman sebebas-bebasnya dan kalau sudah menghukum seolah-olah nggak boleh salah nggak ada SP3 nya ada banyak orang meninggal dunia tidak dihukum tidak diadili gara-gara dia sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu cari alat bukti nggak ketemu KPK tidak punya alat untuk meng-SP3 orang akhirnya apa orang itu meninggal dalam keadaan tersangka kan zalim kepada manusia nah itu yang begini-begini saya sadarkan eh kalian tuh juga manusia banyak salah juga nggak harus benar dan nggak harus menang begitu cara berpikir negara tante iya tante gitu lah gitu lah jadi gini ya dek berondong Fahri eh ga dek berondong eee atauh dipanggil tante jadi pengen ngebiayain gitu lah hahaha terus kalau misalnya menurut bang Fahri yang kira-kira cocok untuk mengawasi karena ini sepertinya saling tidak percaya akhirnya kan kalau misalnya KPK diawasi DPR kita juga nggak percaya-percaya sama sama DPR makanya dalam negara demokrasi kekuatan besar diberikan kepada yang dipilih oleh rakyat kenapa sistem kita namanya presidensialisme karena kekuatan pertama yang diberikan rakyat presiden kuat banget presiden mungkin Pak Jokowi juga nggak sadar ya betapa kuatnya presiden itu ya kita sadar sih pak kita sadar kuatnya Pak Jokowi karena anaknya bisa jadi ketum 2 hari kan oh itu lain cerita lain cerita itu nanti saya ceritakan kata Mas Kesang gue lagi aja jadi begini iya Mereka yang gaji gue dah kurang aja kita pernah rapat untuk memutuskan membuat undang-undang tentang presiden tidak bisa karena mengidentifikasi powernya presiden itu terlalu banyak saking banyaknya powernya dan kekuasanya itu ada dimana-mana maka lembaga kepresiden itu tidak bisa dibuat undang-undangnya karena terlalu luas meskipun beliau seorang eksekutif eksekutif tapi tentakelnya itu ada di legislatif misalnya ya saya sering bilang legislatif yang paling efektif itu namanya presiden kenapa? dia bisa buat undang-undang tanpa rapat tidak perlu studi banding kayak anggota DPR nggak jelas sana kemari hasilnya nggak jelas nggak bisa ditolak itu berarti Pak sama lembaga-lembaga nanti satu bulan DPR rapat dan disitu DPR mengalami dilema kalau undang-undang atau perpu yang dibuat presiden itu ternyata bagus dia nggak berani tolak akhirnya apa? jadi undang-undang artinya presiden itu kalau dalam teorinya itu disebutnya itu motherhood of power kenapa dipilih rakyat? karena itu sepenting itu sepenting nah DPR dipilih rakyat harusnya DPR juga kuat dalam mengawasi power yang diberikan kepada eksekutif nah ini Leng kita perlu perbaiki dengan cara mengirim partai-partai baru ke DPR gitu emang partai lama kenapa Pak? kurang? ya buktinya dia nggak kawal supaya ada sirkulasi elit gitu loh 因ah orang orang baru bisa masuk generasi generasi muda yang berani bersuara gitu iya wah keren banget Jangan gitu dong! Waktu liasan dong! Oh salam! Obrolannya tuh terlalu seru tapi jangan sampai kita ter-dehidrasi Jadi jangan lupa minumnya kristalin aja Lebih aman dengan kandungan PH8 yang baik untuk tubuh Karena kristalin ringan bikin nyaman Tapi ada ini gak sih Pak Fawri setelah 2019 kan udah gak menjadi pejabat publik lah Terus sekarang ngapain selain ngurus-ngurus partai nganggur gitu Jadi saya itu Gak nganggur dong bahasanya Tuduk poin banget Waktu 2019 saya habis dipecat tuh ya Gak ada salahnya sih dipecat gak ada salahnya gitu Ada pastilah Gak ada Menurut yang bersangkutan pasti ada Gak ada Kalo ada gue kasih duit deh Bantu ya Bantu cari Bantu cari Temen-temen kan ngajak masuk partai Ya kan? Berapa pak? Nah cuman saya mikir Aduh udah 21 tahun kerja di Senayan Coba saya tarik nafas kita Cari waktu untuk diri sendiri Untuk keluarga kan kita cari bisnis Ya property Jual beli tanah Ya kan? Kemudian bikin teman-tempat yang Saya juga punya cafe yang bagus loh Nanti aku ajak teman-teman kalo mau Ya itu kan tempat bapak masarin saya kan Hehehe Cafe barunya itu Udah deal ya Ini kayaknya orang bakal nganggapnya bener dah Kayaknya Kayak jualan pisang goreng aja Hehehe Kalo dulu kan memang Ya tadi Bang Farid bilang Punya posisi Mengeluarkan beberapa statement Untuk mengawasi Juga jalannya pemerintahan Termasuk Pak Presiden Nah kalo sekarang Setelah ada Glora Apakah karena Pak Prabowo Jadi Ini satu suara Dengan Pak Jokowi Atau bagaimana? Pertama Kalo partai kan belum punya portfolio Dalam pemerintah Ya Jadi ini bisa dibilang Startup Company Dia belum Apa namanya IPO Kalo kita belum IPO itu Kayak Startup Company itu Ya eksperimennya itu Bisa lebih bebas Dalam proses itu Kita menemukan Gagasan rekonsiliasi Pentingnya Pak Prabowo Dan Pak Jokowi bersatu Itu meredakan begitu banyak Ketegangan Sehingga kita sukses menghadapi Covid Sukses menghadapi Perang Rusia Ukraina Ketegangan Laut Cina Selatan Sekarang ini ada Perang Palestina dan Israel Tapi jadi gak ada oposisi gak sih Pak? Nah itu tadi yang saya bilang Legislatifnya harus diberikan kebebasan untuk bicara Supaya jadi legislatif yang berjuang Jadi meskipun ketua partai kita itu ada di dalam kabinet Legislatif harus tetap independen Tapi pas ditanya legislatifnya Kita gak bisa apa-apa Tergantung ibu Masih ada itu Oh iya Bisa gak sih gak ada itu Itu petugas partai Yang ini nih Pak Yang ini Pak videonya Pak Gak usah Gak usah Ini Korea-Korea itu ya Pada gambar mendingan Saya ambil aja ya Orangnya Berangnya Langsung klarifikasi Kaget gak lo Tio 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 Ada paculnya doang Tuhan bener Ada ibu juga ini Ayam remuk bukmul Beneran Ada ibu Udah tadi saya mau lihat Mau makan disini Karena saya nonton PDP ini kok saya lihat banyak makanan Betul Iya Iya Saya salah satu daya tarik saya kesini nih Karena mau nyoba banyak makanan Ya Allah Kasian banget udah gak bisa makan Pak Sekarang Sampai kepikiran kali Kepikiran Tapi ini berat nih gak bisa dimakan Kenapa kok Kenapa Lagi diet Ayam remuk bukmul Ayam goreng Tulang lunak dengan bumbu kuning Dan rempah Homemade Tanpa pengawet Pokoknya ini empuk Ampe ke tulang-tulang Gak Pak Seberapa pengaruh sih Pak Istri Bapak di rumah Atas keputusan politik Bapak Iya Pasti anak deksernih juga Pak Apa Apa sambil dibisikin tidur Yah Ayo Kritik Jokowi Tapi kata-kata Kata Bapak baru Sebelum kritiknya Kritikin aku dulu dong Kan kalo orang menikah itu kan Pada dasarnya kontrak sadar Bahwa Kamu punya dunia sendiri Aku punya dunia sendiri Tapi kita bersatu Membentuk keluarga Untuk anak-anak Dan keturunan kita Kan begitu Berarti Istri Bapak gak pernah Mencampuri Usang politik Bapak Iya Begitu Ntar saya kasih tau istri Bapak ya Bu, Pak Fari nakal nih Ida Kan waktu itu dia ngeliat sama cowok Lu pernah ngeliat Hehehe Hahahaha Ama cowok juga Ama cowok juga Meeting, meeting, meeting Jelaskan kepada kami dengan 3 kata saja Kalo di rumah tuh Sosok seperti suami atau ayah yang seperti apa? 3 kata Baik, baik, baik Weee Gak cukup bro Kerjanya mana? Kerja kerja Baik, baik, baik Orang baik Kan ini untuk di rumah Ya kan juga isinya butuh suaminya kerja Ya tapi butuh suami baik juga Mungkin emang Pak Fari ini kaya Pak Muh kalo dirumah kali ya Hehehe Suka lagi lagi Ngapain sih lu din Hehehe 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 Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Hehehe Hehehe Ntar Pas kalo gitu ada pahak-pahak mu di sini pak mu ду Keplek Keplek lu dil Coba, coba hehehe Ayo dong Ntar jadi beneran Hehehe Luku Harusnya gua pake sarong tadi Hehehe Lucu banget ya Tapi gaji Itu besar ga sih Pak sebagai anggota dewan Dan habis itu dapet pensiun ga yah? Anggota Dewan itu makin lama gajinya makin besar Dan bahkan sekarang ini ada dana konstituensi yang juga makin besar Di zaman saya dulu kita mengatur regulasi tentang dana konstituensi Supaya anggota Dewan itu gak boleh dia menjadi caluknya eksekutif Karena dia adalah kamar yang independen Anggota legislatif itu kalau ngasih Sekarang nih kebanyak tren nih saya denger nih ya Dia nyumbang ke rakyat tapi uangnya dari eksekutif Atau kadang-kadang malah dari BUMN, dari CSR Akibatnya sebenarnya dia utang budi kepada pihak yang harusnya diawasi Nah itu besar mas Artinya anggota Dewan itu cukup hidup terhormat lah Gak perlu korupsi, gak perlu mencuri Harusnya, tapi karena utang budi tadi Nah ada sistem lain, ini juga mas Kaisang sebagai ketum nanti perlu memikirkan ini Yaitu bahwa partai politik kadang-kadang secara sadar menyuruh pejabat publik cari uang Itu harus kita hentikan Dengan cara dimodalin dulu Bukan Maksudnya itu, partai politik itu mata-mata anggarannya dan biayanya itu Harusnya independen dari ada atau tidak adanya itu pejabat publik dalam partai itu Kalau saya usulkan di Indonesia itu harusnya dibiayai oleh negara Kenapa? Karena hanya dengan cara itu kita menghindari masuknya biaya-biaya yang bersumber dari pembiayaan yang tidak bisa diaudit Tapi bukanlah negara Indonesia juga memang punya jatah Pak buat membiayai partai politik? Ada sedikit Sedikit atau berapa sih Pak? Belum berani Dihitungnya itu dari jumlah suara Dulu itu pernah cuma satu suara dihargai kalau nggak salah seribu perak kalau nggak salah Jadi misalnya Kiki milih saya nih ya partai ya Nanti diakumulasi orang yang milih partai itu berapa nanti dikali seribu perak Baru dikasih itu kecil kalau nggak salah Apalagi PSI Pak lebih kecil lagi Kita kan suara udah jutaan kan? Sudah ada lumayan dia Ya tetep Kalau jutaan kali seribu juga berapa? Anaknya eksekutif nih dapat anaknya dari eksekutif Eksekutif loh nggak bisnis nih itu Fair Pak disini siapa aja kita sikat Pak Pahari kemarin ketemu nanya gitu emang nggak bahaya bahas-bahas abangnya Di sini emang Ih Pak Pahari kok takut Emang kita nggak Takut lah Lo bercanda Takut aja ya main game main game main game Oh ada game Main game seru nih Nama gamesnya adalah sesuai dengan jabatan Pak Fahri sekarang Apa tuh? Wakil Jawab kilat Wakil Jawab kilat Wakil Dia ambilnya wakilnya pokoknya Wakil Jawab kilat Ini jawab segilat kilatnya nih bang Oke siap Ternyata Pak Fahri takut dengan Allah Kan ada kalimat ternyata ya Kan kalo misalnya takut sama Allah mah emang semua orang takut Kok ternyata kan baru tau gitu Sebelumnya nggak Siapa Ternyata Kan ternyata Yang orang nggak tau Ya ternyata lu yang nggak tau Takut dengan sasak siapa gitu Pak Yaudah nggak apa-apa Next Apa rahasia Pak Fahri yang istrinya belum tahu Istri saya tidak tahu bahwa kalo dia sedih Langit bisa mendung Oh Mendung tanpa hutan Mbak Rara kali ah istrinya Kalo udah sedih dibikin hujan Terlalu aman nih jawabannya Terlalu aman ya Main retorika sama saya Bukan retorika itu romantis kali Eh Pahaya juga nih Itu kuno banget Pak Oh kuno Coba yang baru kayak apa coba lu Nggak anak senjak banget Istri saya tidak pernah tahu kalo dia sedih Saya lebih sedih Tapi yang jelas itu pura-pura karena dia perempuan Ya kan saya ngajarin bapak tadi Oh iya iya Itu perlu dibayar nggak itu Kalau perlu dibayar itu ya Kita bayar lah nggak apa-apa Nggak usah lah Pak Masa iya kalo Sama temen aja Keluarin aja semua ya Di rumah siapa yang lebih galak? Enggak kedua-duanya Kok ada yang galak? Tidak boleh galak-galak di rumah Rumah itu tempat nyaman Tempat kita menikmati Apa namanya Hingar bingar di luar itu orang bertopeng-topeng Kita pulang tuh ya apa adanya Aku kira Bang Pari galak di luar Karena di rumah nggak bisa ngapa-ngapa ya Iya Biasanya gitu Pelantiasan Pelantiasan Tapi lucu juga ya di rumah galak Jadi di rumah itu Kita harus siap jadi apapun yang membuat orang lain seneng Jadi apa itu? Jadi kucing boleh Di luar galak hampir rumah buka pintu Di luar ya kan? Pak Jokowi Di luar ya kan? Pak Jokowi Apa kau itu? Masa bagi rumah Pak Jokowi nakal Capa tau? Wolor Ai mau apa? Ai mau apa? Ai 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 ae Panggilan itu Ai Ai aja Apa sih ada panggilan kesayangan Hei? Panggilan sandraML Pak्grund minum tuh diganti pakai Mimik hahaha ini Mimik enggak pasti jangan jadi pejabat di dalam rumah bahaya itu ngerusak iya banyak negosiasi sama janji manis nanti bukan itu menciptakan trauma kepada keluarga anda jadi biar rakyat aja yang trauma ya kacen enggak jadi wali kota Depok enggak suruh dia aja ya udah bisa lah bisa ngelora sama PSI kongsi ini nyalonin ini jadi wali kota ini transfer pemain di usung wali kota udah cocok dah bubar tuh depok gue tau deh depok semua ngerosting semua ngerosting depok itu kan kuasa kekuasanya PKS belum nggak bisa gue ditumbalin sih ha 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 enggak usah berjilbab enggak papa boleh-boleh emang boleh segelora itu ampun eh depok kota pelajar bukan kota main-main banyak mahasiswa orang-orang serius cocok kiki saya kira kota penyanyi wali kota nyanyi di lampu merah hati hati di jalanan jangan ugal-ugalan bila naik kendaraan jangan gebut-gebutan jangan sampai orang bilang engkau pengganggu jalan seperti orang timun tak tahu peraturan ha 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 jangan pada seneng lu glora gabung PSI enggak ada satu persennya PKS harusnya PSG sama glora gabung jadi PSG doanya jelek doanya jelek banget jadi bintang iklan tadi pilihlah wanita bergelora kita enggak tahu ke depan nanti glora membesar PSG di tangannya mas keseng juga sekarang udah kelihatan banget nih kobol nggak boleh bilang gitu emang kenapa kok kayaknya alergi sekali dengan alergi-alergi sekali alergi sekali sekarang pandai retorika dibalik-balik itu boleh udah mas ate mas ate udahlah adanya oke ah dah langsung aduh papari ya masih geli aja ketawa seneng ya kayak lagi ke duvan bapak nemen teneng hahaha biasanya kiki kan kalo di pdp pdp lain saya liat dia perannya sebagai mbak-mbak gitu kan sekarang serius banget jadi kayak dia yang moderator gitu lah mas keseng mak cuman disitu buat ngamanin kita berdua hahaha makingan kita tetep emang yang ngomong mas saya namanya juga mbacot oh gitu ya cuman kalo kemarin kan pake daster pak jadi bener sudah itu caleg ya udah atau ini wali kota kok balik kesitu pak? enggak ini aku kita nih lagi nyari calon dari kemarin baru ketemu sekarang rupanya hahaha udah kip timpemenangan 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 nanti gua timpemenangan besok saya kalo ngomong tiba-tiba om swastiastu om budaya gitu saling kebajikan hahaha try nih bang fahri mas kesang silahkan hahaha hahaha siapa yang menurut bang fahri nanti jadi jangan berubah jangan berubah pasti arahnya ke situ pertanyaannya pasti berubah emang kalo mas kaya saya nanya kalo bang fahri udah liat di promter oh pertanyaan itu gua siapin jawabannya hahaha pertanyaannya beda hahaha gak apa-apa ya menurut pak fahri 2024 pemilihan presiden nanti satu putaran atau dua putaran hahaha kok jadi begini sih hahaha hahaha tak adanya gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa bukan ini kayaknya sekongkol dikasih kampanye disini hahaha yang ini apa yang ini tadi yang ini oh yang ini ya yang ini yang muslak udah dihapus pak hahaha iya saya percaya dengan gagasan yang kami eh negara perlu rekonsiliasi dan kita perlu figur tengah yang moderat yang membawa ide eh keberlanjutan supaya negara itu moving forward ya Pak Jokowi sudah memutuskan eh melalui undang-undang perpindahan ibu kota kita akan keluar melihat Indonesia dalam horizon yang jauh lebih luas lagi eh eh tidak terlalu apa namanya bergumul di eh daerah-daerah yang sangat padat yang perlu penataan di masa depan Pulau Jawa sudah diberikan eh Jakarta apa namanya eh speed train Jakarta Bandung yang akan lanjut sampai Surabaya kemudian ada LRT dan infrastruktur lainnya ini akan dimodernisir tapi 100 tahun Indonesia perlu tempat baru untuk eh apa merang atau melompat menjadi kekuatan besar di dunia karena itu figur tengah itu eh menurut saya bisa menjadi sumber kesepakatan rakyat bahwa dia yang kita pilih sehingga ada kemungkinannya yang di tengah ini bisa hanya satu puteran itu 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 tadi cara kampanye yang agak retorika iya agak belajar ilmunya Kiki di twitter iya 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 hati-hati hati-hati sudah dipantau saya sejak lama sudah dipantau udah ya tadi apa PDP tadi singkatannya apa podcast dengan pengkritik pemerintah oke sekarang beda terima kasih sudah menonton PDP podcast dengan penjilat pemerintah ini ujungnya jelek ujungnya jelek banget aduh nanti dari satu jam pembicaraan yang ke tik tok yang ini Rugi besar kita ini terima kasih